Pemirsa, saat ini Jawa Barat menjadi salah satu dari empat provinsi dengan beban tuberkulosis atau TB terbanyak. Hal itu akibat pemerintah provinsi Jawa Barat hanya berhasil menyembuhkan 50% penderita TB. Oleh karena itu, Jawa Barat berupaya mengintensifkan upaya pengobatan penderita TB dengan melibatkan multisektor. Berdasarkan data USAID saat ini, 113 kota dan kabupaten di empat provinsi dengan beban tuberkulosis atau TB terbesar Indonesia adalah Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Imran Pambudi, sebenarnya capaian Jawa Barat sudah cukup bagus dalam hal penemuan kasus. Namun dalam hal pengobatan hingga selesai, Jawa Barat berberhasil penyembuhan 50% penderita TB. Karena faktor resiko orang terkena TB adalah rokok, malnutrisi, dan alkohol, diperlukan penanganan secara multisektor bukan hanya peranan bidang kesehatan. Salah satunya kepala daerah yang harus memonitor pelaksanaan program pengobatan TB. Pertama, dia harus ditemukan dulu. Ditemukan agar dia bisa diobati. Dia harus diobati, dia harus bisa sampai sembuh. Ini tentu saja tidak bisa hanya urusannya kesehatan. Pemda juga nanti, mungkin Pak Asis juga bisa menyampaikan perannya penting. Pertama adalah bagaimana agar kepala daerah itu ikut memonitor bagaimana program TB dilaksanakan. Nah, kemudian juga tadi, kalau ada cukup banyak penderita TB itu yang mempunyai status ekonomi yang kurang bagus. Nah, dia harus dibantu. Yang bantu sih, bahkan tidak bisa dari pus ke sebar, dari sektor yang bagus. PLH Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setelah Jawa Barat, Dodo Suhendar, menyatakan setidaknya 168 ribu kasus TB di Jawa Barat yang penanganannya membutuhkan setidaknya 6,5 triliun rupiah, setara dengan beasiswa untuk 48 ribu mahasiswa. Karenanya pihaknya berupaya menangani penderita TB secara multisektor. Penanganan bekerjasama dengan USAID dicoba terlebih dahulu di lima lokasi, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Karena selain biaya penguatan, kehilangan biaya pendapatan ketika sakit. Nah, di Jawa Barat dengan 168 ribuan, itu beruntung sekitar mendekat 6 triliun ya. Nah, itu untuk beasiswa, itu 48 ribuan. Nah, jadi dengan adanya yang diprogramkan sama dengan USAID ini, maka kita mencoba untuk lima lokasi dulu ya, karena jawab bahkan lima kemungkinan tinggi itu, yang pertama di Indonesia, sama dengan India. India itu jaman satu di dunia. Nah, kerjasama ini dimulai dengan lima lokasi. Yang pertama Kota Bogor, kedua Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Bandung. Kelima, Kabupaten dan Kota tersebut menjadi pilot proyek untuk program pengobatan TB, agar nantinya bisa diterapkan di Kabupaten dan Kota lainnya. Program tersebut pun melibatkan konsorsium diantaranya Rumah Cemara hingga Lembaga Riset di Singapura.